selamat menikmati sebelumnya gimana kabar kalian semua semoga sehat ya yang lagi sakit aku doain biar cepat sembuh biar kalian bisa beraktifitas kembali dan untuk semuanya aku ucapkan selamat menjalankan aktivitasnya masing-masing oh ya bun hari ini kegiatannya apa bun ini aku lagi mau ngesop aja ya bun aku tuh mau bikin sop ayam kemarin-kemarin kan aku tuh gak masak-masak ya bun nah ini hari ini aktivitas aku mau masak lagi ya kebeneran kan sapira pengen bikin sop ayam jadinya aku bikin sop ayam aja oh ya untuk semuanya terima kasih ya atas dukungannya untuk teman-teman yang baru pertama kali klik channel aku jangan lupa ya di like, komen, share, subscribe dan tombol loncengnya diaktifkan biar kalian tidak ketinggalan video terbaru aku nanti sekali lagi untuk semuanya aku ucapkan terima kasih perkenalkan aku bunda saima tempat tinggal aku di Cikarang aku mempunyai dua anak perempuan kegiatan aku sehari-hari sebagai ibu rumah tangga ya yang aktivitasnya dari memasak, beberes, rapi-rapi menyetrika, jemur baju dan yang lain-lainnya ya oh ya untuk bunda-bunda hari ini ada yang sama juga enggak masaknya kayak aku hari ini aku tuh mau masak sop ayam sama itu aja bun perkedel semoga dengan video ini kalian terhibur ya dan jangan lupa nontonnya jangan di skip ya biar kalian tahu aku ngapain aja di dapur oke bun teman-teman nah ini sekarang apa namanya sopnya udah mateng ya tapi tadi waktu dari pertama enggak aku videoin ya bun jadi aku ngambil yang simple-simple-nya aja ya oh ya bun tadi tuh sop tadi aku cuma pakai lada sama masako ayam ya bun terus aku kasih garam sedikit nah ini sekarang dilanjut lagi itu aku mau nguluk kentangnya tadi kan udah digoreng sambil tadi tuh aku aduk-aduk lagi kentangnya yang tinggal beberapa biji di penggorengan tadi tuh aku masaknya enggak sekaligus ya bun jadi aku bagi dua nah ya sekarang ini mau aku ulek ya untuk perkedel ini aku cuma pakai daun bawang pakai lada juga sama masako ayam aja ya bun jadi aku tuh ngambil yang simple-simple lagi lagi-lagi aku tuh enggak mau yang repot-repot jadi masaknya yang praktis aja ya oh iya kalau bunda bikin perkedel itu pakai apa aja bun boleh dong sharingnya aku tuh masak udah ditungguin aja tuh sama sapira udah gak sabaran katanya udah lapar makanya aku buru-buru ini masak ya bun ya oh iya bunda kalau di tempat bunda itu kentang itu sekilo berapa ya bun kalau tadi aku tuh cuman 12 ribu makanya aku tuh cuman beli setengah itu 6 ribu telur beli telur juga tadi aku cuman seperapat ya bun itu 5 ribu nah ini sekarang mau aku bikin dulu ya mau aku bulat-bulatin jadi untuk dibulatin ini juga selera aja ya bun jadi tergantung mood aja kalau bunda sendiri gimana nih bun kalau bikin apa namanya perkedel pakai sarung tangan apa enggak kalau aku enggak ya bun ya karena udah buru-buru juga nah ini sekalian aku juga pakai telur satu ya bun tadi udah aku kasih apa namanya garam biar agak asinan kayak gitu bun oh iya bun tadi tuh aku beli sop-sopan itu cuman pakai apa namanya wortel sama daun bawang terus sama buncis itu aku tadi beli cuman 3 ribu nah ini sekarang mau aku goreng dulu ya bun ya ini seperapat ini jadinya kalau gak salah itu tadi 10 biji ya bun tadi aku gak ngitung ya cukup lah sampai sore ya bun karena kan kita cuman bertiga ya bun ayahnya itu sudah berangkat tadi pagi ya bun nah ini sambil nunggu perkedelnya mateng aku sekalian nih mau nyuci piring Masya Allah lagi-lagi ngomong itu pasti ada keserimpet keserimpetnya kayaknya kalau gak keserimpet itu kayaknya gak abdul ya bun ya nah sekarang dilanjut lagi jadi aku tuh sambil masak sambil beberes jadi nanti selesai satu selesai semua kegiatannya di dapur oh iya bunda-bunda hari ini yang lagi mager-mager siapa tau habis nonton video aku langsung gersep ya bun ya langsung aktivitas emang bun kalau diturutin dulu rasa magernya itu tuh kayaknya semakin jadi ya bun makanya tuh aku tuh gak mau lama-lama males-malesan karena kan banyak yang harus diurus ya bun nah ini jadinya bun ini yang utuhnya bun tadi tuh ada yang apa hancur ya bunnya itu kalau gak salah itu ada 4 biji yang hancur nah ini sekarang dilanjut lagi aku mau ngebilas tadi kan aku nyuci piring belum aku bilas ya bun aku tadi kan abis nyangkat dulu tuh perkedelnya nah sekarang dilanjut nyuci piring maksud aku tuh ngebilasnya kayak gitu oh iya untuk teman-teman yang selalu mendukung channel aku aku ucapkan terima kasih ya atas dukungan kalian semua semoga Allah yang membalasnya sekali lagi aku ucapkan terima kasih sampai jumpa di video aku selanjutnya bye-bye bye